Oke kalau tadi itu koahin bercerita banyak yang menjelaskan secara detail sekali tentang white bandit bambu sak yang berasal dari Pacific Ocean Sekarang kita langsung nih bisa bedakan kita langsung buat komparasi nih antara white bambu sak ataupun juga hiu bambu yang berasal dari Indian Ocean Ini koahin mau cerita tentang ini Terima kasih Nah kebetulan juga kita mendapatkan baby sak bambu sak ya yang juga baru menetas Dari daerah kita jadi dari daerah Indian Ocean Kita bisa lihat perbedaannya sangat kontras sekali Jadi ternyata ikan yang sama hanya karena faktor daerah ya berbeda Kita bisa lihat warnanya sangat berbeda Ini adalah bambu sak ya jadi baby bambu sak dari Sumatera Jadi kalau yang kita tetaskan di tempat di farm kita itu dari Pacific Ocean Nah ini adalah asli dari Sumatera Nah kita lihat perbedaannya sangat mencolok sekali Emang semua ikan yang dari daerah Indian Ocean agak gelap-gelap sedikit saya kira Jenis raynya juga agak gelap itu nanti akan kita bahas di video berikutnya Jenis ray juga berbeda dengan Indian Ocean dan Pacific Ocean Perbedaannya di mana? Nanti akan kita perhatikan lebih jelas Nah di tank saya ini ada Inilah namanya bambu sak dari Sumatera yang baru menetas Ada dua ekor yang baru menetas Warnanya kita lihat memang berbeda sekali Nah kita ada dua tipe di dalam tank ini Yang satu lagi yang pernah kita sebut namanya White tip bambu sak Nah ini satu ya white tip ya White tip bandit bambu sak itu dia ya Nah inilah dia perbedaan dari bambu sak dari Sumatera dan dari Pacific Ocean Dari Bali khususnya Terima kasih Oke ya bisa Anda lihat sendirilah ya perbedaannya antara white bandit bambu sak yang berasal dari Indian Ocean dan juga Pacific Ocean Kalau ini yang dari Indian Ocean ya Ini kayaknya warna dasarnya itu yang hitam ya Kemudian stripnya berwarna putih Sedangkan yang dari Pacific Ocean Dia punya warna dasar putih Kemudian stripnya yang berwarna hitam Jadi mana yang lebih cantik Anda sih yang akan menilainya sendiri Kita mau cerita nih tentang Ikan hiu yang ada di pin-pin aquarium ini Kalau soal daya tahan gimana nih? Ikan ini luar biasa tahan Ini tank ini sebenarnya bukan Dan saya stand bykan untuk jenis-jenis sak ya Karena saya sudah siapkan tank yang cukup besar untuk jenis sak Jadi karena kebetulan kita sudah bisa mendapatkan ikan ini dari lokal Sehingga harganya tidak lagi harga plus ongkos pesawat Tetapi harga sekarang adalah harga khusus dengan memakai becak gitu ya Jadi harga itu jauh sekali berbeda Kalau kita yang dari Pacific Ocean Kita harus menyediakan birokrasi ya Artinya surat izin pengiriman ke Medan Juga plus ongkos pesawat Plus lagi ongkos kargo Plus lagi ongkos mereka harus membawa ke bandara Ongkos dari packing lagi Jadi cukup besar harganya Faktor nilai ya yang harus kita keluarkan Untuk mendatangkan ikan tersebut Dari Bali atau dari Jakarta ke Medan Tetapi sekarang di toko kita Sudah ada jenis-jenis ikan ini yang bisa kita dapatkan Dari nelayan setempat Harganya tentu sudah sangat mereng Artinya apa? Sudah minus ongkir Sudah minus birokrasi ya Surat karantina dan lain-lain Packingan sudah minus Jadi ikan ini hanya dengan dibawa naik becak Sudah sampai ke toko kita Jadi harga ikan ini sangat murah sekali Harganya kita jual dari 100 ribu ke atas Jadi mulai dari 100 ribu Anda sudah bisa mendapatkan ikan predator Ikan hias laut Anda bayangkan Anda memelihara ikan predator air tawar Itu harganya paling murah berapa? Itu jutaan saya pikir ya kan Nah coba Anda yang mau beralih Dari predator ikan tawar Anda coba sensasi memelihara Predator ikan hias laut Anda akan lihat Dan Anda akan menikmati Berbeda total Dan merawatnya juga sangat mudah Selama ini adalah momok bagi orang Menyatakan bahwa Ikan hias laut sangat susah dipelihara Anda sekarang don't worry istilahnya Pimpin aku harim hadir Akan membantu para newbie Bagaimana cara memelihara ikan hias laut yang benar Kita akan membantu Anda sampai berhasil Nah tadi kita jawab pertanyaannya Bagaimana daya tahan ikan ini? Ikan ini luar biasa tahannya Ini tadi ada ikannya agak terbalik sedikit Itu ada ceritanya mengapa dia terbalik Ikan ini semalam saya temukan di lantai Berarti kurang lebih 3 jam di lantai tanpa ada air Anda bayangi Ada gak ikan yang kurang lebih 3 jam di lantai tanpa air Kecuali lele mungkin ya gitu ya Ikan ini saya temukan tadi pagi di lantai Udah sekarat sekali ya Tetapi ya puji Tuhan ikan ini masih tetap survive Jadi daya tahan ikan ini luar biasa sekali Anda lihat ikan ini sekarang udah bagus sekali Ini kemarin kaca ini dia bisa tendang sehingga bergerak dan dia keluar Karena memang sudah sengaja kita tutup sedemikian rupa Supaya dia tidak loncat keluar Karena memang tenaganya luar biasa kuat Terima kasih Ya itu dia tadi ya Beberapa faktor itu yang mempengaruhi harga jual ikan ya Tapi karena ikan ini berasal dari lokal ya Dari Indian Ocean Jadi ikan-ikan ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau sekali di pin-pin aquarium Dan jangan khawatir ya terhadap daya tahan dari ikan ini Ikan ini sangat kuat sekali ya Bahkan setelah loncat dari tank ini pun dia masih bisa bertahan Koleksi-koleksi dari ikan-ikan hias bukan ya Ikan predator laut ya Yang sangat unik ya Dan sangat rare sekali Sangat jarang sekali Anda jumpai di pasaran toko ikan hias laut tuh dimanapun Ya Anda bisa melihat ini koleksi ikan hiunya itu sangat banyak dan beragam ya Baik itu dari segi size maupun jenis ya Jadi bisa lihat tuh ada yang white bandit Yang punya band itu yang berwarna putih Kemudian ada juga yang seperti black spotted ya Bambu sak Jadi ada dua jenis nih ikan hiu Wah jadi koleksinya ini sangat beragam sekali ya Untuk predator biota-biota predator nih di pin-pin aquarium Oke ini ikan-ikan yang nggak pernah Anda lihat sebelumnya nih Ada semuanya di pin-pin aquarium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi jangan l 96 experience neuralbuk Terima kasih telah menonton! מש BTS Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton